Hai semuanya Jumpa lagi dengan channel Karya Yaman Hari ini kita akan membahas tentang Penyakit tanaman kepala Lalu bagaimana cara mengatasinya Kali ini saya akan menampilkan materi Tentang bagaimana cara mengatasi Jika kepala Anda terserang Hama dan penyakit Terkait dengan aturan Pengaduan terhadap pemerintah Sebelum Anda mengadu kepada pemerintah Atau instanasi terkait Anda identifikasi dulu Hama dan penyakit Yang menyerang Tentang menempel Anda Nah bagaimana kalau saya tidak Bisa mengidentifikasi Hama apa yang menyerang Tanaman kepala Anda Nah kalau Anda tidak bisa Menidentifikasi Kalau memang Anda adalah Petani milenial Petani yang muda Anda bisa searching di Google ataupun di Youtube Pertama yang sering menyerang Tanaman kepala itu yaitu Kanker batang kepala Yang kedua Buah kepala jatuh Masih muda Yang berikut Penggerik batang kepala Dan yang terakhir yang saya terima adalah Ranting mati Entah nama penyakitnya apa Ini mungkin penyakit yang baru Ataupun penyakit yang lama Nanti perlu diidentifikasi Tetapi perlu disampaikan materinya Kepada petani-petani semuanya Khususnya petani tanaman kepala Nah Anda searching Anda cari di Youtube Ini penyakit apa Kira-kira Nah Kalau Anda tidak menemui hal itu Jawabannya di Youtube Anda searching di Google Barangkali Lagi-lagi Anda tidak menemui hal itu Nah Anda buntung Anda berpikir Ini adalah sumber penghidupan Anda Nah Jawabannya Anda mengadu kepada instansi terkait Yang saya tahu Sebagaimana sekarang itu Pertanian utamanya Sudah ada di kecamatan-kecamatan Bahkan di kecamatan-kecamatan itu Dibagi masing-masing petugas perdesa Yang namanya penyuruh pertanian Nah Jika Anda bertemu dengan penyuruh pertanian Yang ada di desa Anda Anda mengadulah Anda mengadu Anda panggil dia Anda dokumentasi Serahkan segala dokumentasi Ke Penyuruh pertanian Nah Bagaimana Anda tidak ketemu Dengan petugas penyuruh pertanian Ya barangkali Anda terlalu jauh Wilayah perkebunannya Nah Anda kan sering ke tempat keramaian Barangkali ke pasar Tradisional Ataupun ke toko Atau lewat Di kantor BP3K Atau BPP Balai Penyuruh Pertanian Anda mampir Anda melapor ke sana Anda serahkan segala dokumentasi Maksudnya dokumentasi itu Video atau foto Yang Anda dapatkan Daripada serangan Hama dan penyakit palat tersebut Anda serahkan ke petugas penyuruh pertanian Nah bagaimana jika Anda tidak Digugris oleh petugas penyuruh pertanian Nah Kalau Anda tidak digugris Anda ke kabupaten Yang saya tahu Bahwa ketika pelaporan sudah masuk di kecamatan Itu kecamatan wajib melapor ke kabupaten Bahkan di kecamatan itu juga ada Petugas POPT Provinsi Nah Petugas POPT Provinsi Ketika tidak dapat mengatasi Penyakit ataupun hama Daripada palat tersebut Petugas itu wajib melapor ke provinsi Nah Oke Mungkin itu dulu tutorial yang saya dapat sampaikan Oh iya teman-teman Dalam jangka waktu yang dekat Insya Allah saya akan membuat Tutorial tentang Ciri-ciri daripada hama dan penyakit palat Tetapi saya harus mengumpulkan dokumentasi semuanya Baru saya sampaikan dalam materi Itu juga menjadi acuan Anda Dalam hal menangani Hama dan penyakit palat Iya ya Jangan tinggalkan celan lili Kalau Anda senang dengan video ini Jangan lupa subscribe Like, komen Jika ada pertanyaan lagi Dalam video ini Jangan lupa Anda komentari Di bawah kolom komentar Ada pun penjelasan yang kurang dari video ini Ada di deskripsi Iya ya Oke ya Saya eri video ini Dan sampai jumpa Dadah Dadah selamat menikmati